Malvin Platji dapat tawaran dari beberapa negara termasuk dari Eropa Ia mempunyai alasan untuk bertahan di Bali United Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe nya guys Karena akan ada updatean informasi tentang sepak bola lainnya Oke jangan lupa di subscribe guys, thank you Ya pemain Bali United yaitu Malvin Platji baru-baru ini telah menetapkan diri Untuk tetap bertahan di tim yang membawanya menjadi sang juara Malvin Platji resmi memperpanjang kontraknya di Bali United selama satu musim Tidak hanya Malvin Platji saja yang diperpanjang kontraknya Tetapi ada juga pemain asing lainnya seperti Brawan Nauri Malvin Platji resmi diperpanjang kontraknya selama satu musim Namun guys, dibalik penanda tangan kontrak barunya Malvin Platji mengaku sebelumnya mendapat beberapa tawaran dari klub asal Asia dan Eropa Setidaknya ada empat klub yang menginginkan jasanya Tim tersebut dua berasal dari Belanda dan masing-masing satu dari Australia dan Malaysia Malvin Platji mengatakan Ya dua tim dari Belanda ingin jasa saya Ada juga tim dari Australia dan Malaysia ingin merekrut saya Tapi saya ingin fokus bersama Bali United Katanya kepada awak media Malvin Platji sendiri bukan tanpa alasan untuk tetap berbaju Bali United di musim depan Menurutnya ia ingin tetap berada di Bali United Karena bertekad menjadi juara kembali bersama tim asal Pulau Dewata tersebut Ia menjelaskan lagi Ya tim Bali United adalah tim juara Saya ingin kembali memperoleh juara bersama Bali United Pungkasnya Malvin Platji sendiri direkrut oleh Bali United pada musim 2018 lalu Dari klub asal Belanda yaitu Telstar Sejak berbaju Bali United Malvin Platji sudah bermain sebanyak 52 kali dengan 30 gol dan 11 asis Ia juga turut membawa Bali United juara di ajang Liga 1 2019 lalu Dan nantinya berhak mewakili Indonesia bersama tim di ajang Piala AFC 2021 nanti Oke guys mungkin segitu saja untuk informasi kali ini Semoga saja ini keputusan yang terbaik untuk Malvin Platji bersama Bali United Yang bertekad untuk menjadi juara kembali dan berkompetisi di Piala AFC Jika ada pendapat lain dari kalian tulis di kolom komentar saja ya guys Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Oke terima kasih Jangan lupa untuk klik like dan subscribe